oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membuat sebuah tutorial Lightroom ini akan menjadi episode pertama dari tutorial basic Lightroom ya disini saya akan memulai dari yang paling awal yaitu dengan membuat katalog disini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat katalog apa itu katalog? katalog itu seperti bisa diibaratkan seperti buku nah buku itu ntar akan di ah bukan seperti album katalog itu seperti album ntar katalog itu yang akan diisi dengan foto-foto kita nah kalau saya pribadi saya gak mungkin dong pakai satu katalog dari setiap foto yang saya ambil pastinya bakal ribet jadi saya memisah memisah-misahkannya jadi contohnya klien saya punya klien setiap saya punya klien saya buat satu katalog untuk mereka di Lightroom sehingga saya gak ribet ntar nyarinya oke langsung saja pertama kali kita menggunakan Lightroom kita akan kita akan membuat katalog dialog katalog itu akan muncul secara otomatis kita akan membuat katalog dengan default katalog nah sekarang saya akan memberi tahu bagaimana cara membuat katalog baru caranya sangat mudah yaitu dengan cara klik file new katalog setelah itu bisa kita kasih nama disini saya akan memberikan nama tutorial setelah kita membuat katalog maka Lightroom akan otomatis restart dan membuka katalog yang kita pakai tadi nah katalog katalog disini menurut saya sangat bermanfaat karena saya selalu buat katalog baru setiap saya mengambil foto nah ketika saya punya klien ketika saya punya klien setiap klien saya saya buatin satu katalog sehingga untuk sehingga saya tidak kesulitan ketika mau ngedit foto mereka nah kalau untuk pribadi saya biasanya pakai katalog bulanan jadi kalau bulan April ya saya saya membuat katalog April dan seterusnya oke sekian tutorial dari saya jangan lupa like dan subscribe untuk tutorial selanjutnya yang lebih advance oke see you tomorrow selamat menikmati Terima kasih.